Menyusul pembobolan dokumen negara oleh Pertas Biorka, Istana memastikan siapapun yang menyebarkan hoax maupun menyebarkan data negara akan ditindak oleh polisi dan badan cyber dan sandi negara. Tapi siapa-siapa yang menyebarkan berita hoax terkait dengan masalah keselamatan negara dan data-data negara, pasti aparat kepolisian akan bertindak. Dan itu tidak pernah ada ampun. Saya mengerti bahwa ini pasti hoax, karena kemarin kami sudah dijelaskan juga. Tapi kompetensi yang pas dan tepat untuk nanti bicara itu adalah BSN. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, terjadi kebocoran data namun data yang bocor bukan dokumen rahasia negara dan tidak membahayakan. Kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSN, kemudian dari analisis deputi tuju saya, terjadi di sini, di sini, di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Sementara Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, jikalau dokumen surat-menyurat milik istana bisa dibobol pertas hanya bisa masuk ke lapisan pertama dari sistem keamanan berlapis. Kalaupun ya, kalaupun itu bisa masuk, itu paling masuk yang bisa didaftar isi aja. Artinya surat-surat, isi surat itu tidak akan... Saya yakin nggak? Sejauh ini tidak? Karena kan saya yang tahu. Kalaupun bisa merata, paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak, banyak, apa namanya, banyak pagernya lah, kira-kira seperti itu. Pertas yang sedang jadi perbincangan Biorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 678 ribu dokumen. Isinya diduga surat-menyurat Presiden, Badan Intelijen Negara, dan Sekretariat Negara dalam rentan waktu 2019 hingga 2021.